Intro Halo para netizen Balik lagi di sang beramal Melihat dengan mata batin hari ini saya menerawang Lesi Kejora dan Rizky Bilar Yang kita lihat sosok Lesi Kejora Ya sudah berpasrah Kepada Tuhan yang mahesa Ya lanjutkan pernikahan dengan Rizky Bilar Hingga Banyak ya orang-orang di luar sana Masih meragukan hubungan Lesi Kejora dan Rizky Bilar apakah bisa selamanya Nah kalian penasaran Apa yang terjadi Mari kita lihat I can see you from behind You can hear me in your mind Nah mari kita lihat Sosok Lesi Kejora dan Rizky Bilar Yang masih banyak orang-orang ragukan hubungan mereka Ketika Lesi Kejora Beri maaf dan Beri Bilar kesempatan kedua Ini mengguncangkan Jagat dunia maya dan nyata Hingga Hingga ya Banyak orang yang bertanya-tanya Apa sebenarnya Yang ada Dalam rumah tangga Lesi Kejora dan Rizky Bilar Nah apakah Lesi Kejora sudah berpasrah diri kepada Tuhan Untuk lanjutkan pernikahan dan harapkan Agar rumah tangganya bisa selamanya Akankah bisa terjadi Mari kita lihat Kartu yang pertama Kartu yang keluar adalah Kita lihat disini ada seorang ratu Menjinakan seekor singa Di atas kepalanya ada lambang keabadian Di belakangnya ada background warna kuning Nah saya lihat dengan mata Batin saya tak dipungkiri Sosok Lesi Kejora Punya rasa cinta dan sayang Yang abadi hanya untuk Rizky Bilar Ya saya lihat disini Sosok Rizky Bilar pun tahu Hanya Lesi Yang punya rasa cinta yang tulus Untuk dirinya Kita buka lagi Kartu kedua Kartu yang keluar adalah Six of Cups Kita lihat disini ada dua orang anak kecil Yang sedang ya Bertukar bunga Dan ada enam buah Ya Cups yang berisi bunga Ya di sekeliling mereka Nah saya lihat disini memang Hubungan Ya rumah tangga dan pernikahan Antara Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Saat-saat ini Lagi harmonis dan romantis Dan Banyak orang yang menyukai Dan bahagia Melihat sosok Lesi Kejora Bisa tersenyum kembali Nah kita buka lagi Kartu ketiga Kartu yang keluar adalah Knight of Pentacle Kita lihat disini ada pria Memegas satu buah koin Naik kuda hitam Di belakangnya ada background warna kuning Nah saya lihat dengan mata Batin saya sosok Rizky Bilar pun Ya Lagi memulai Oke karirnya lagi ya Saya lihat disini Di tahun depan Bakal Bilar Bakal memulai semuanya lagi Nah kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Nah Mari kita lihat Lebih jauh lagi Apakah sosok Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Ya yang lanjutkan Pernikahannya Apakah Bisa selamanya Mari kita lihat Kartu keempat Kartu yang keluar Adalah Six of Swords Kita lihat disini Ada pria Yang berlayar Menggunakan perahu Membawa keluarganya Di depannya ada Enam buah pedang Nah saya lihat dengan mata Batin saya memang Saat-saat ini Sosok Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Ya lagi Coba menjauh dari Dunia Entertainment Karena Mereka lagi Ya perbaiki rumah tangganya Perbaiki hubungannya Selalu ada bersama Dan punya waktu Untuk berdua Kita buka lagi Kartu kelima Kartu yang keluar Adalah Ten of Pentacle Kita lihat disini Ada 10 buah poin Dan ada orang Yang ramai Nah saya lihat dengan mata Batin saya Banyak orang-orang Yang beranggapan bahwa Ya sosok Rizky Bilar Dan Lesi Bakal menurun Ketika Ya akibat Kisul kemarin Namun saya lihat disini Ya ke depannya Sosok Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Bakal diselimuti Oleh keberlimpahan lagi Yang saya lihat Masih banyak Para fans Yang masih mencintai Mengidolakan Sosok Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Kita buka lagi Kartu ke enam Kartu yang keluar Adalah Queen of Wands Kita lihat disini Ada ratu Memegas Satu buah koin Dan satu tangkai bunga Ratu ini Duduk disingkat sana Nah saya lihat dengan mata Batin saya Apalagi Sosok Imbunda Dari Sang Kejora Dan dari Rizky Bilar Terus mendoakan Hubungan mereka Dan Ya sosok Imbunda mereka Yang masih harapkan Rumah tangga ini Bisa bersama Selamanya Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Akankah Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Bisa bersama Bisa bersama Selamanya Seperti Lagunya Lesi Sekali Seumur hidup Nah mari kita lihat Kartu ke tujuh Kartu yang keluar Adalah Pack of Wands Kita lihat disini Ada wanita Di bajunya Ada lambang hewan Yang apabila Ekornya diputus Kemudian Ekornya bisa tumbuh Lagi dan wanita Ini memengas Satu buah tongkat Di belakangnya Ada background Dan kuning Nah saya Lihat disini Memang Sosok Lesi Kejora Punya rasa sayang Dan cinta Yang tak pernah putus Hanya untuk Rizky Bilar Saya lihat disini Lesi tulus Ya lanjutkan Pernikahan ini Bersama dengan Rizky Bilar Kita buka lagi Kartu ke delapan Kartu yang keluar Adalah Seven of Cups Kita lihat disini Ada seorang Yang mengharapkan Tujuh buah cups Di langit Nah saya Lihat disini Nah saya Lihat disini Memang ada harapan Terpendam Ya Dari Rizky Bilar Maupun dari Lesi Kejora Untuk rumah tangganya Yang bisa harmonis lagi Ya rezekinya Mengalir lagi Seperti dulu Mengalir deras Dan mereka Harapkan Agar semuanya Bisa membaik lagi Makanya Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Butuh doa Dari para fans Fans Leslover Dan Leslar Boleh komen di kolom komentar Ya doakan mereka Kita buka lagi Kartu terakhir Kartu yang keluar Adalah Ten of Swords Kita lihat disini Ada seorang Yang tertusuk oleh Sepuluh buah pedang Di atasnya Ada awan hitam Nah saya lihat Dengan mata batin saya Memang Masih banyak orang-orang Di luar sana Yang meragukan Kembalinya Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Ya lanjutkan Pernikahan Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Masih banyak orang-orang Yang meragukan Namun saya lihat disini Doa-doa Masih Tercurahkan Untuk kehidupan Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Dari orang tua mereka Dan saya lihat disini Kedepannya Ya bakal Berlimpah lagi Rezeki yang didapatkan Lesi Kejora Dan Rizky Bilar ini Karena Masih banyak para fans Yang mengharapkan Mereka kembali lagi Ke jagat entertainment ini Six of Swords Tak dipungkiri memang Hubungan Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Saat-saat ini Lagi harmonis Dan romantisnya Dan Bilar pun bakal kembali lagi Di tahun 2023 Six of Cups Saya lihat disini Hubungan Lesi Kejora Dan Rizky Bilar Kini Sangat harmonis Dan romantis Sangat indah Dan Lesti Tersenyum lagi Ini Membuat banyak para fans Yang bahagia Ya Lesti Tetap lanjutkan Pernikahan Oke Saya lihat disini Lesti punya rasa sayang Dan cinta yang abadi Hanya untuk sosok Rizky Bilar Dan kita doakan Semoga Rumah tangga ini Bisa selamanya Nah kawan-kawan Boleh komen di kolom komentar Bagaimana menurut kalian Sampai ketemu lagi Di sang peramal Melihat dengan Mata batin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton